Saudara, warisan budaya tak benda talima ditampilkan dalam pertunjukan seni budaya bertajuk Tevara Tingang di langkau etnika art space Kabupaten Kuburaya. Sastralisan yang nyaris terlupakan ini ditampilkan dengan penuh penjiwaan oleh seorang wanita parubaya asal Dayakayan mendalam Kapuas Hulu. Ratusan penonton takjub saat menyaksikan sebuah pertunjukan seni budaya bertajuk Tevara Tingang yang menampilkan sastralisan talima khas suku Dayakayan mendalam Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Lantunan talima ini dibawakan dengan penuh penjiwaan oleh seorang wanita parubaya asal Dayakayan mendalam Kapuas Hulu, Rosmiati Ahun, diiringi alat musik sapek khas Kalimantan bersama pelakon lainnya. Rosmiati yang merupakan seorang penuh tertua berusia 63 tahun yang menguasai sastralisan di Kayan Mendalam ini menyebut sangat bangga mendedikasikan warisan budaya tak benda yang nyaris terlupakan. Menurutnya, setiap baik talima yang dilantunkan bukan hanya sekadar nyanyian atau puisi, melainkan luapan emosi, ungkapan spontan yang lahir dari jiwa, terinspirasi oleh alam dan kehidupan sehari-hari yang mengandung makna dan nasihat hidup diwariskan secara turun-temurun. Rosmiati merasa upayanya mempertahankan dan melestarikan tradisi talima tidak sia-sia karena masih ada anak muda dari komunitas seni budaya di langkau etnika yang justru ikut mengangkat kembali tradisi leluhurnya lewat pertunjukan hingga berhasil memukau masyarakat. Kali masih kecil kan setiap itu kan nenek saya itu kan suka bawa-bawa adat kan, ibu saya pemain sape, kalau ada pastor yang datang, ada gubernur, zaman dulu kan gubernur banggurai kan, dia main sape, ada lima, jadi saya selalu mengikuti itu. Seperti mengikuti suasana hati atau begitu? Iya, lalu dia melantunkan itu memang itu ungkapan perasaan dia, ungkapan perasaan dia, penyampaian dia, kalau dia merasakan itu memang sakit, ya sakit, memang sedih-sedih, macam saya tadi kan, saya kan nangis juga. Jadi kalima itu pasti tidak bisa diulang-ulang, ibu ya? Enggak. Kami memilih sasralisan, karena bagaimanapun sasralisan kita semakin kesini, semakin hari, semakin tidak nampak. Jarang diangkat dan banyak yang belum mengenal. Dan pada kesempatan ini kami ingin mengenalkan sasralisan yang kita punya, yaitu talima. Kebetulan juga, talima ini juga sudah menjadi warisan tak benda, kalima tanpa. Untuk pertunjukan talima kali ini, kami memunculkan fungsi-fungsinya, salah satu fungsinya itu adalah talima sebagai media untuk menyampaikan nasihat-nasehat, apa sebagainya. Sehingga kami mengambil judul tefara tingang. Tefara itu artinya pitua, tingang itu artinya enggang. Sehingga dalam karya ini menghadirkan sosok enggang, di mana filosofi enggang bagi masyarakat kalian mendalam itu adalah sosok agung, pemimpin tertinggi, di mana ketika dia kesabda, itu biasanya semesta ikut. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, Anang Santosa juga sangat mengapresiasi upaya anak muda merevitalisasi sasralisan talima, sebagai upaya melesarikan bahasa dan sasra daerah yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Malam ini sangat luar biasa bagi kami. Kami atas sama Badan Bahasa di Kalimantan Barat sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Ros untuk melakukan revitalisasi talima. Karena ini sangat strategis, karena ada proses transmisi atau pewarisan dari generasi-gerasi Bu Ros kepada cucunya. ini sangat positif sekali, agar bahasa sasralisanya tidak punah di tengah-tengah penuturnya. Jadi luar biasa sekali. Anang Santosa berharap, ke depan semakin banyak komunitas anak muda yang menggelar acara atau pertunjukan seperti di langkau etnikah ini untuk mengangkat kembali kekayaan seni budaya lainnya yang nyaris hilang. Sejil Cinda, Kompos TV, Kubur Raya, Kalimantan Barat.